Kegiatan TKW Arab Saudi di Halilibur, hai assalamualaikum guys Tonton videonya sampai habis ya dan ngapain aja aku di Halilibur, jadi pertama-tama ini aku beresin dulu tempat tidur aku Setelah bangun tidur aku langsung mandi dan setelah selesai mandi ini aku langsung beresin tempat tidur aku Teman-teman aku yang lain, liburnya itu hari Sabtu dan aku sendiri hari Minggu, jadi kalau sendiri kita lebih leluasa untuk beres-beresnya Selesai aku beresin tempat tidur aku, lanjut aku mau beresin bekas tadi si Teteh masak sebelum dia berangkat kerja Jadi teman-teman, aku kerja di Arab Saudi, itu aku masuknya keliner ya, jadi aku kerja 8 jam, kemudian aku dapat libur 1 hari Lanjut, ini aku mau beresin persetokan indomie sama roti-roti, jadi ini aku mau tata rapi, soalnya tadi kan berantakan, jadi sekarang mau aku rapihin Setelah itu aku langsung nyapu dan aku sapu bersih, pokoknya ruangannya sampai gak ada kecoa Soalnya aku gak tau kenapa banyak kecoa, padahal kita udah sering bersih-bersih tiap hari Tapi ya sudahlah, kita skip perkecoaan Dan mari kita lanjut nyapu sampai luar Selesai nyapu, lanjut kita langsung ngepel dan mohon maaf jangan salpok sama pelannya ya teman-teman Ceritanya itu, ngepelannya patah dan teman aku buang, jadi ini aku ngepelnya tuh pake handuk Gak apa-apa, pokoknya yang penting kerjaan beres sama bersih ya teman-teman Dan karena aku belum sarapan, jadi ini aku ngambil telur dari kulkas dan telurnya mau aku goreng Kemudian ini aku udah iris tomat sama cabai Udah aku kasih garam juga dan langsung aja ini mau aku goreng telurnya Dan ini penampakan telur aku yang belum matang dan ini lagi aku oseng-oseng telurnya Jadi kan kalau di perantauan gini, kalau gak makan mie pasti telur, pokoknya kita tuh pilih yang simple-simple aja ya Dan niat hati, ini tuh aku mau cuci bekas aku goreng telur, tapi airnya gak ada dan ini langsung aja aku mau makan Dan ceritanya, ini kan sarapan dan aku masih punya roti dan aku mau makan telurnya sama roti, terus mau aku kasih saus Langsung aja aku makan dan rasanya enak ya teman-teman Pokoknya harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya Selesai sarapan, langsung aja ini aku mau nyetrika baju buat besok aku kerja Dan di hari libur itu harinya nyuci, harinya nyetrika, jadi aku ini setrikain baju-baju aku Dan tumben, kali ini setrikaan aku banyak ya, jadi aku lumayan lama nyetrika bajunya Dan dari Indo, aku cuma bawa abaya dua, jadi kalau kerja itu setiap harinya aku gonta-ganti dua abaya ini aja Ada juga temen aku yang nanya, kok kamu kerja di restoran, kamu pake abaya, kamu pake kerudung, terus juga kamu kadang pake cadar Aku juga gak tau, tapi Masya Allah bos aku Tidak mempermasalahkan tentang pakaian yang kita pake, yang penting pas kerja itu kita pakaiannya sopan sama rapi Dan bos aku juga ngelarang aku membuka masker atau cadar aku pas aku lagi kerja, kecuali pas aku kalau lagi makan dan sholat Jadi setelah selesai aku nyetrika, ini aku langsung makan siang ya temen-temen Jadi segitu aja video aku kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh